Makna kata cis ketika akan difoto Biasanya, hal apa yang akan teman-teman lakukan ketika akan difoto oleh orang lain atau saat selfie? Pasti kita akan tersenyum atau berpose dengan berbagai gerakan agar foto terlihat lebih bagus. Namun, ada juga sebagian orang yang meminta kita untuk mengucapkan kata cis ketika akan memotret orang lain. Kenapa ya? Yuk kita cari tahu alasannya! Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya! Bisa mempengaruhi bentuk mulut Ketika difoto, fotografer akan meminta kita untuk mengucapkan cis karena pengucapan kata ini ada hubungannya dengan bentuk mulut saat difoto. Pengucapan kata cis akan membuat orang yang difoto menjadi tersenyum dan terlihat bagus saat difoto. Pengucapan huruf ci pada kata cis akan membuat kita memposisikan gigi menjadi tertutup. Sedangkan suku kata ii pada cis menimbulkan bunyi yang lebih panjang sehingga bisa membelah bibir menjadi tersenyum. Itulah sebabnya, fotografer akan meminta orang yang difoto untuk mengucapkan kata cis agar bibir mereka terlihat seperti sedang tersenyum, teman-teman. Sudah ada sejak dulu. Dalam sebuah penelitian pada tahun 2005, pengucapan kata cis pada saat foto diperkirakan mulai digunakan sekitar tahun 1940-an. Salah satu bukti yang menunjukkan penggunaan kata cis saat foto yaitu dari sebuah koran di Texas, Amerika Serikat bernama The Spring Herald. Dalam koran itu, dituliskan kalau ada seorang pejabat yang mengatakan kalau dengan mengatakan cis, maka akan membentuk senyuman. Setelah itu, semakin banyak orang yang memandu orang yang akan difoto untuk mengatakan cis agar menunjukkan bibir yang tersenyum. Pengaruh kemajuan teknologi Saat ini, kita selalu tersenyum ketika difoto agar nasi fotonya terlihat lebih bagus dan terlihat ceria. Namun pada era Victoria yang berlangsung pada tahun 1837 hingga tahun 1901, orang-orang yang difoto saat itu hampir tidak tersenyum. Pada masa itu, mulut yang kecil dan tidak tersenyum saat foto dianggap anggun dan menunjukkan status sosial orang tersebut. Itulah sebabnya mereka tidak tersenyum dan memilih untuk memasang wajah dengan ekspresi datar, teman-teman. Namun, seiring dengan berkembang teknologi, kamera bisa semakin cepat dalam mengambil gambar, sehingga membuat orang bisa tersenyum ketika difoto. Nah, sejak awal tahun 1900-an, semakin banyak foto yang diambil dengan momen santai, sehingga menunjukkan banyak wajah yang tersenyum. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye!